Sementara itu PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan gelar safari Ramadan di Masjid Vastabikul Khairot, Kampung Kolam, Kelurah, Nekijang, Kota. Dalam kesempatan tersebut, Robi didampingi Sekdakap Adi Prihantara menyerahkan dana hibah 100 juta rupiah kepada pengurus masjid. Dana tersebut yang bersumber dari bagian keserah Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan tahun 2022. Dengan bantuan tersebut, PLT Bupati Bintan Robi berharap bantuan dana itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Robi memberikan pesan moral agar masjid dijadikan pusat pengetahuan agama serta aktivitas keagamaan lainnya bagi generasi muda. Dalam kesempatan ini, Robi didampingi Sekdakap Adi Prihantara menyerahkan dana hibah 100 juta rupiah kepada pengurus masjid Vastabikul Khairot untuk kebutuhan pembangunan masjid. Kemudian kalau dulu, di tahun ini juga dari pemerintah Kabupaten Bintan kami memberikan bantuan hibah untuk pesan yang dihajin hari ini sebesar 100 juta rupiah. Yang mana nanti insya Allah itu untuk, nah nambah banyak, awin, awin, jadi kita bisa memanfaatkan lebih luar sekalian sedikit hari ini. Ya Bapak-Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon-mohonlah semoga pemerintahan Kabupaten Bintan bisa dapat berjalan lebih baik lagi. Dirinya juga berharap Bintan bangkit dan menjadi negeri yang baldatun, toy batun, warobun, gofur. Rangkaian safari Bupati Bintan ini juga dilanjutkan ke Masjid Nurul Iman Kijang untuk melaksanakan sholat tarawi. Dalam kesempatan itu, Robi kembali mengajak jamaah untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, termasuk pandemi COVID-19 saat ini. Namun pun kondisi demikian saat ini dapat melaksanakan sholat berjamaah jika dibandingkan dua tahun terakhir. Dirinya sangat bersyukur saat ini sudah mulai bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, kondisi di Bintan pun perlahan membaik. Robi juga meminta agar bisa bersama-sama berdoa agar wabah ini benar-benar berakhir. Zuprianto melaporkan dari Bintan